assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di beraja channel nah bagi teman-teman yang baru berkunjungi channel kami mohon dukungannya untuk subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan jika ada update terbaru dari kami nah seperti yang kita ketahui bahwa bilisaputra pernah berpacaran dengan sanas sadiqah ataupun adik dari rafi Ahmad saat berpacaran dengan sanas bilisaputra mengungkapkan bahwa ia pernah diselingkuhi oleh adik rafi Ahmad itu jauh sebelum isu perselingkuhan sanas sadiqah dengan randy ke jarnet ternyata bilisaputra pernah mengingatkan sanas agar setia setelah melikah dengan DJ berpindah saya sama dia Pak tiba-tiba dia selingkuh sama lawan mainnya di lokasi setelah itu akan itu diselingkuh lagi sama orang dipanggil bilisaputra mengaku bahwa sanas sadiqah kembali menyelingkuhi lawan mainnya di senetron dan berpacaran dengan DJ padahal pada saat itu sanas sadiqah masih berpacaran dengan bilisaputra tiba-tiba dia selingkuh sama lawan mainnya di lokasi setelah itu pacarnya diselingkuhin lagi ujar bilisaputra nah pada saat itu sanas sadiqah pun menegaskan bahwa dirinya tak akan bersikap seperti dahulu ketika masih berpacaran dengan bilisaputra sanas sadiqah juga mengungkapkan alasan sering berganti pasangan karena ingin mencari pria terbaik baginya naiknya isu sanas sadiqah bilisaputra sepertinya tak mau menjadi bintang tamu di televisi mulai dari rumpi dan pagi-pagi ambiar karena bilisaputra tak ingin terlibat jauh dalam masalahan ini selain itu saat di hipnotis oleh uya kuya bahwa sanas sadiqah mengatakan dia tak pernah lagi berhubungan dengan bilisaputra pada saat uya menanyakan hal itu kepada dirinya namun kenyataannya bahwa bilisaputra dan sanas pernah saling kontek namun tidak untuk berpacaran melainkan menanyakan tentang perangkatan saat ditanyakan oleh jj govinda as sadiqah berbohong dia mengatakan tidak pernah mendapatkan telepon ataupun chat dari bilisaputra guys dengan dugaan perselingkuhan itu mencual setelah istri randy mengunggah percakapan via aplikasi ojek online dengan wanita yang diduga sanas sadiqah sehingga saat ini sanas sadiqah dan randy belum mengeluarkan pernyataan apapun oke bagaimana kelanjutan mari kita sama-sama dukung channel ini dengan cara subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan jika ada update terbaru dari kami